Hi, my name is Wanda Hanan Rahayu Yoko Kami Wanda Welcome back to my youtube channel Karena kemarin udah upload tentang video hijab Jadi sekarang kita libur dulu Tentang hijabnya, mari kita beralih Ke perskincarean Kenapa aku beralih ke perskincarean Karena di video aku yang ini Ting Nah, aku kan nge-review produk Nivea Dan kalian juga banyak yang antusias Dan langsung beli produknya Nah, setelah itu ada yang nanya Cara menghilangkan komedo Sedangkan kan produk itu, aku gak nge-klaim bahwasannya Kalau itu bisa menghilangkan komedo Nah, disini aku mau review jujur Jadi ada salah satu produk Yang bisa menghilangkan Komedo secara instan Kalau gak secara cepat Nah, sebelum menonton video ini Pastikan kalian udah subscribe channel ini Like videonya Comment dan share ke teman-teman kalian Oke, buat teman-teman yang udah penasaran Sama video ini Just keep watching Nah, jadi disini aku mau review Salah satu produk yang bisa mengangkat komedo secara cepat Nah, ini dia Yaitu Biore Cleansing Strip Atau juga bisa disebut Pore Pack Biore ini bisa disebut juga Sebagai plaster pengangkat komedo secara cepat Sebelum kita memakai si pore pack ini Pastikan kalian memakainya ini Sekitar 3 hari sekali Kalau enggak Seminggu 2 kali Itu lebih Intinya sih lebih Pasti yang itu ya Seminggu 2 kali Jadi jangan lebih Jangan sering-sering memakai ini Nah, fungsi dari si Biore Pore Pack ini Ini juga bisa mengurangi Minyak yang berlebihan Yang ada di hidung ini Nah, biasanya kan Kalau misalkan di hidung Minyaknya suka berlebihan kan Suka Gimana ya Suka Meskipun pakai make up juga Kalian suka luntur si make upnya Cuman katanya Kalau misalkan pakai ini Si minyaknya bisa Dikurangi gitu loh Ini juga bisa mengangkat Komedo lemak putih Dari dalam pori Jadi bener-bener Yang di dalam pori-pori itu Keambil gitu Sama si Biore Pore Pack ini Mari kita buktikan ya Ini bener-beneran bisa Keangkat semua Atau enggak gitu ya Nah, cara pemakai Pakaian si Biore Pore Pack ini Pastikan muka kalian Bener-bener bersih Jadi tanpa make up Nah, disini kan Aku bikin video Jadi aku cuma pakai Eyeshadow Sama bulu mata aja Sama lipstick Pisarnya udah aku Bersihin Nih tuh Nggak pakai foundation kan Jerawatnya juga Kelihatan Bener-bener ngulinyai Nah, setelah itu Pokoknya muka kalian tuh Harus bener-bener bersih Kalau misalnya kalian pakai make up Kalian harus bersih Pakai micellar water dulu Kalau nggak pakai tuner Udah gitu Pakai facial foam Nah, jadi pokoknya Intinya harus bener-bener bersih Dan juga tangan kalian Harus bersih juga Soalnya kan Nanti Supaya Apa ya Supaya higienis gitu Lepas Ngambil si komedonya BTW ini Isinya ada 4 Ya, 4 lembar Jadi Dengan harga 16.000 Isinya 4 lembar Lumayan worth it sih ya Untuk produk kecantikan Nah Coba kita buktin ya Disini juga ada Tutorial cara pemakaiannya Jadi kalian Seenggaknya lah Kalau misalnya mau pakai Kita baca-baca dulu gitu Supaya Nggak salah Pemakaiannya Nah Tara Kayak kumis ya Kayak gini Bentukannya Jadi Kalau misalkan kalian Pakai pore pack ini Hidungnya tuh Pastikan harus basah Soalnya Kalau misalkan Nggak basah Si hidungnya Pore packnya Nggak bakal nempel gitu Ke hidung Jadi mari Kita Basahi Hidung kita Nah Disini Aku udah bersih Ini ya Tangannya Bersitu Aku udah Nyiapin Mangkuk kecil Dan isinya Ada kapas Dan juga air Dan aku Mau basahin Hidung aku Udah Kayak gini Setelah itu Pastikan tangan kalian Harus kering dulu Jadi jangan basah Tangannya Jadi cukup Hidungnya aja Yang basah Setelah itu Kita buka Si pore packnya Dari Si bungkusannya Si plastiknya Nah makanya Gini ya Guys Kepas Ini ya Katanya sih Ini kalau misalkan Bener-bener Melekat gitu ya Ke hidung kita Itu rasanya Sakit banget Tadi aku udah Masih airnya Banyak banget Tapi gak Begitu nempel tuh Masih kendor Nah BTW Ini ditunggunya Sekitar 10 Atau 15 menit Ya guys Jadi supaya Bener-bener Menyerap Si pore packnya Untuk Bisa Mengangkat Gomedo kita Nah jadi Sekalian aku Menunggu Si pore pack ini Mengering Dan merekat Kepada hidung Saya Jadi aku Mau ngasih tau Aturan-aturan Pemakaian Pore pack ini Jadi Pertama Kalian Kalau misalkan Pakai pore pack ini Cuma pakai Di hidung aja Jadi jangan pakai Di bagian kulit-kulit lain Apalagi di bagian Muka gitu ya Nah Salah satunya Kalian jangan pakai Di bagian kulit Yang berjerawat Jadi jangan Mentang-mentang Ini bisa ngilain komedo Kalian pakai Di jerawat Supaya jerawatnya Hilang Aneh juga sih Jadi jangan Apalagi Kulit yang sensitif Itu gak boleh banget Karena itu Berbahaya Terus juga Jangan dipakai Ke kulit-kulit Yang lagi radang Terus sama Kulit-kulit yang kering Dan ada juga nih Kalau misalkan Ini bener-bener merekat Gak bisa diambil Terus gak bisa dicopot Gitu ya perih Nah kalian bisa pakai air Guys Nyopotinnya Pelan-pelan aja Nyopotinnya Jangan Beret Beret Gitu ya Jadi harus pelan-pelan Soalnya sakit Ya kalau misalkan Gak keras Ya ambil aja Kayak biasanya Nah kalau misalkan Kalian ada yang iritasi Selama pemakaian Si pore pack ini Ya Kalian Ya hindari gitu Jangan dipaksain Ya mungkin ini gak cocok Produknya sama kulit Aku Gitu loh Contohnya kayak gitu Tapi kalau misalkan aku Coba kita buktiin Ini Bakal Iritasi Panas Atau Sakit Apa gimana Gitu ya Oke guys Mari kita buka Bawasannya Ini sudah Menentukan Waktu 15 menit Sudah menunggu 15 menit Ternyata lama Uga ya Bet Ngapain ya 15 menit Gitu ya Ini kita buka Nah jadi pertama-tama Kita bukanya Ini dulu Jadi Kanan dan kiri Itu dipegang Nah setelah ini Begin aja Kali ya Liatan gak sih Tuh ada yang Aku ambil Nah Beri Sedih Jadi mari kita Di zoom Tuh Ada Kameraku tuh Gak bisa Fokus gitu loh Ini dia Hasilnya Gigi banget Gak sih Liatnya Ada yang besar Tuh Komedonya Ya ampun Gigi banget Nah jadi guys Itu hasilnya Menurut kalian Kayak gimana Menurut aku sih Kayaknya Agak kurang ya Kurang keambil Semuanya Gitu Terus Apa ya Pas aku Aku kan biasanya Suka ngambil komedo Pake kelingking ya Kuku kelingking nih Tadi tuh Masih bisa gitu loh Komedo aku Diambil pake ini Guys Ternyata Padahal ini Gak higienis ya Pake ini Terus Kan ada bekasnya nih Hitam-hitam Kayak gini Ini Ini mata ilalat Tadi Lata Dijadian Ini Ada Dan Pokoknya Ada bekasnya Susah Dibersihin Pake air Dan Menurut aku sih Kayaknya sih Yang keambil Cuman Komedo Komedo Kecil aja Mesela komedo Yang berat Dia gak keambil Tapi Tadi ada sih Yang keambil Cuman beberapa aja Lumayan Jadi Menurut aku nih ya Review jujur aku Ya begitu Hasilnya Gak begitu Memuaskan Tapi ya lumayan Ada beberapa Yang keambil Soalnya Aduh hidung Aku juga gatel Btw Mungkin gara-gara Aku tadi Pake tangan Gak ya Jadinya Gak higienis lagi Dan Menurut aku sih Komedo yang kecil-kecil Aja yang keangkat Tadi juga ada beberapa Komedo yang besar Tapi Cuman sedikit Gitu Nah dari situ Kalian bisa menilai sendiri Kalian kayak gimana tuh Rekomen gak ya Di Bali Ya pokoknya Gitu lah Hasilnya Dan Itu aja Video dari aku Semoga bermanfaat Dan buat temen-temen yang suka Sama video ini Jangan lupa Like, comment Subscribe Dan share ke temen-temen kami Juga ya Daaay See you on the next video Bye Bye Terima kasih telah menonton